Halo warganet, calon presiden Ganjar Pranowo turut merespon pernyataan presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menilai debat Capres dipenuhi serangan personal dan tidak substansial. Ganjar mengklaim tidak menyerang pribadi atau personal Capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anis Baswedan dalam sawala itu. Kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo dan Mas Anis secara pribadi, itu enggak, kata Ganjar disalah kunjungannya di Cilacap, Jawa Tengah pada selasa 9 Januari 2024. Meski demikian, Ganjar menilai semua pihak boleh menilai tentang hasil debat Capres itu. Ganjar mengatakan debat itu tidak keluar dari substansi tema dan tidak ada motif menyerang personal. Jadi sebenarnya clear, ya semua boleh menilai, tapi seluruh masyarakat sudah mencatat, membandingkan dan kemudian bisa dibuktikan, ujar Ganjar. Dalam debat itu Ganjar mengatakan, mengkritisi kebijakan pemerintah sesuai tema. Tak hanya itu, dia juga mengklaim, tetap konsisten menyampaikan visi-misi yang ia usung bersama calon wakil Presiden Mahfud MD. Semua kebijakan kok, semua yang saya sampaikan visi-misi, bagaimana diplomasi internasional kita, bagaimana kelembagaan kita, bagaimana fighting pada kondisi hari ini, bagaimana alat dari luar negeri kita pakai untuk kepentingan dalam negeri, fokus pada ekonomi. Itu kan visi-misi, kata Ganjar. Mantan gubernur Jawa Tengah itu, mengatakan kompetitornya, Prabowo Subianto, juga memiliki visi menciptakan lapangan kerja, lewat hubungan internasional, sehingga diplomasinya akan mengarah ke sana. Menurut Ganjar, soal pertahanan semua harus mendapat perhatian, khususnya untuk pertahanan laut lewat dibentuknya Garda Samudera. Selain itu, alokasi anggaran pertahanan sebesar 1-2% dari APBN juga diusung Prabowo Subianto. Bagaimana anggaran 1-2% dari PDB itu adalah target yang mau kita capai untuk anggaran pertahanan? Itu visi saya. Gitu loh, jadi saya sampaikan karena saya ingin mengedukasi, kata Ganjar. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik hubungan internasional, dan globalisasi. Itu penuh dengan serangan-serangan personal. Ia juga mengatakan visi-misi dan kebijakan yang diusung ketiga capres justru tidak muncul dalam debat itu. Jokowi mengatakan serangan personal tersebut tidak sesuai dengan tema debat yang diangkat. Dia pun menilai, hal itu kurang memberikan pendidikan kepada masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Sehingga debatnya memang perlu di format lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup, kata Jokowi di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Debat capres minggu lalu oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ketiga calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD. Tampak hadir di Istora Senayan, tetapi hanya sebagai pendamping. Terima kasih telah menonton!